Intro Seorang pesulap yang berhasil dan terkenal, itu karena bisa membuat ide baru, menyusun aksinya agar terlihat sempurna dan kru yang solid, sehingga bisa berbeda dengan pesulap-pesulap sebelumnya. Sulap merupakan hal yang disukai sebagian besar masyarakat, karena aksi sulap akan meninggalkan rasa penasaran dan heran bagi penontonnya. Di zaman modern ini, ternyata masih banyak asumsi bahwa pesulap itu ada yang menggunakan jin atau iblis, bahkan ada yang mengatakan seorang pesulap itu sakti. Sedangkan, di zaman modern ini sudah menggunakan ilmu pengetahuan yang semuanya bisa dibuktikan dengan logika. Banyak eksperimen dan teknologi yang membuat kita heran. Hal inilah yang digunakan para pesulap untuk mendapatkan iblis berlian dalam menjalankan aksi terbarunya. Dynamo Dynamo pesulap asal Inggris ini masih menjadi kontroversi dan dipuja-puja penggemarnya dari seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan aksi sulapnya yang terlihat sempurna, sehingga seperti manusia sakti. Inilah yang disebut pesulap yang sangat berhasil dalam menjalankan aksinya, sehingga bisa terkenal dan membuat banyak orang berdecak kagum. Padahal, banyak trik sulap yang sudah dibongkar secara umum. Tetapi, Dynamo mampu menjalankan aksinya bisa terlihat lebih sempurna dari para pesulap sebelumnya. Sebenarnya sulap adalah termasuk hal yang ilmiah dan logis. Sekarang kita akan bongkar salah satu trik sulap Dynamo, yaitu membekukan air menjadi es dengan sekejap. Sebenarnya, aksi sulap ini menggunakan bahan kimia. Darahnya sebagai berikut. Persiapan yang harus Anda miliki adalah sodium acetate atau biasa juga disebut dengan natrium acetate. Untuk memilikinya, Anda bisa membelinya di tuku kimia. Kemudian Anda rebus air sampai terlihat mendidih. Kemudian dicampur atau ditambahkan sodium acetate. Lalu aduk sehingga merata dan larut. Apabila dirasa sudah larut, masukkan air ke dalam gelas dan yakinkan bahwa endapan sodium acetate sudah tersaring dengan sempurna. Kemudian masukkan larutan tadi ke dalam kulkas, jangan dikirijir. Cara melakukan aksi sulap ini adalah, tuangkanlah larutan tersebut ke dalam wadah. Nah, disinilah Anda menyentuh permukaan cairan tadi dengan menggunakan tangan Anda. Maka dalam sekejap, air akan berubah menjadi es. Dan ini sangat tergantung dari perbandingan antara sodium acetate dan air. Mungkin Anda berpikir, terlalu banyak air yang dibekukan oleh Dynamo. Sebenarnya, pertunjukan sulap itu membutuhkan persiapan yang matang dan modal yang banyak untuk kesuksesan aksinya. Sebelum menjalankan aksi membekukan air, para kru sudah mempersiapkan terlebih dahulu dan pengunjung atau penonton dipastikan tidak mengetahuinya. Dan seakan-akan, aksi sulapnya dilakukan secara tiba-tiba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!